Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 22 Oktober 2021 Jumat, Pekan Biasa ke-20 Seri Disusun oleh Frater Jonas Selai, SWD Dan akan dibawakan cilai Frater Esron Yursi, SWD Apa yang terjadi dalam dunia ini Heba Sudara Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 12 ayat 54-59 Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat Segera kalian berkata, akan datang hujan Dan hal itu memang terjadi Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiur Kalian berkata, hari akan panas terik Dan hal itu akan terjadi Hai orang-orang munafik Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit Tetapi, mengapa tidak mendapat menilai zaman ini Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa Berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan Jangan sampai Ia menyeret engkau kepada hakim Dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Engkau takkan keluar dari sana Sebelum melunasi hutangmu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Introspeksi diri Penginjil Lukas pada hari ini Menceritakan kepada kita Tentang kecaman dan kritikan Yang diberikan oleh Yesus Kepada banyak orang yang ada di dekatnya Yesus berkata Celakalah kalian yang hanya tahu menilai gelagat bumi dan langit Tetapi tidak dapat menilai jaman Yesus bahkan menjuluki mereka sebagai orang-orang yang munafik Dalam konteks kehidupan kita setiap hari Realitas seperti ini Seringkali kita alami Dan bahkan kita sendiri lakukan Kita seringkali pandai untuk menilai sesuatu Menilai sebuah realitas Dan bahkan menilai kualitas hidup seseorang Kita bahkan menyalakan orang lain Memberi stigma yang buruk kepada orang lain Hanya karena penilaian sesaat Namun Seringkali penilaian yang kita berikan pada seseorang Tidak sesuai dengan fakta yang terjadi Kita seringkali menjadi orang-orang munafik Yang hanya tahu menilai kehidupan Dan kualitas hidup seseorang Tetapi lupa Untuk melihat Menilai Dan bahkan menyadari Kekurangan Dan kelemahan Yang ada dalam diri kita sendiri Kita seringkali lebih fokus pada Kesalahan dan kelemahan Yang ada dalam diri orang lain Dan lupa pada kelemahan Dan kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri Pencinta sang sabda yang terkasih Semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengar hari ini Kita disadarkan untuk mampu mengintrospeksi Dan menilai kualitas hidup kita masing-masing Sebelum kita Menilai hidup orang lain Mari Kita menjadi garam dan terang untuk diri sendiri Sebelum menjadi garam dan terang untuk orang lain Alah Bapak kami Tuntunlah dan bimbinglah kami dengan roh kudusmu Agar kami mampu menjadi garam dan terang Bagi diri kami sendiri Dan bagi orang lain Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminari Leda Leru Di www.seminari Leda Leru Di www.seminari Leda Leru Terima kasih telah menonton